Jelang perhelatan Piala Dunia U17 di Indonesia, sejumlah negara peserta memilih Pulau Dewata, Bali sebagai lokasi pemusatan latihan. Salah satu lokasi pemusatan latihan tersebut berada di Bali United Training Center, Dianyar. Menjelang kejuaraan sepat bola Piala Dunia U17 di Indonesia, Bali United Training Center di Pantai Purnama, Dianyar menjadi lokasi pemusatan latihan sejumlah negara peserta, yakni Amerika Serikat, Meksiko, Jepang, dan Kanada. Salah satu negara yang tengah berlatih yakni Timnas U17 Amerika Serikat yang menggelar latihan pada minggu sore. Klub Bali United sebagai tuan rumah yang menggunakan fasilitas yang sama, tidak terganggu dengan keadilan Timnas 4 peserta Piala Dunia U17. Bali United Training Center memiliki beberapa lapang latihan, sehingga jadwal latihan dapat diatur antara Timnas 4 negara kontestan Piala Dunia U17 dengan Klub Bali United. Buat kita tidak ada masalah, tidak ada masalah. Di sana kita punya tiga lapangan, meskipun sekarang ada empat Timnas plus tim kita, lima tim yang latihan, kita bisa bikin setiap sesuai kebutuhan. Ada yang latihan pagi, ada yang latihan sore. Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan sepak bola Piala Dunia U17 pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Ada empat kota yang akan menjadi lokasi pelaksanaan, yakni Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya. Dari 24 peserta, Indonesia berada di Grup A bersama Ecuador, Panama, dan Maroko. Arianto Hutapia melaporkan dari Gianyar, Bali.